Artis Aura Kasih mengungkap alasannya mengapa ia tak suka jika disebut sebagai wanita sensual dan lebih memilih dibilang seksi dan cantik. Aura Kasih mengaku senang jika ia disebut cantik dan seksi, namun enggan ia disebut sensual. Satu di antara alasan Aura Kasih enggan disebut sensual dan memilih dibilang seksi yakni sensual kerap memamerkan aurat. Aura Kasih juga secara terang-terangan mengakui jika setiap wanita pasti senang jika dibilang seksi dan cantik. Namun, penyanyi cantik ini tidak ingin terbuai dengan pujian. Menurutnya, sebuah pujian terkadang bisa saja suatu saat akan menjatuhkannya. Single mom ini senang disebut seksi, tapi dirinya tak mau disebut sensual. Wanita berusia 35 tahun ini ternyata memiliki pandangan berbeda terhadap seksi dan sensual. Menurut Aura Kasih, sensual cenderung memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif dengan sengaja ke publik. Hal itu tidak sesuai dengan dirinya, ia mengakui dirinya seksi namun tidak ingin pamer aurat yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan ke publik. Mantan istri Erci Amaral ini mengaku selalu membatasi diri dan penampilan jika melakoni pekerjaannya. Hal itu bukan tanpa alasan, dilakukan agar menghindari julukan sensual dan tindakan yang mengundang kejahatan pelecehan. Diakui Aura Kasih, image seksi yang disematkan kepadanya terkadang kerap mengundang hal negatif dari orang-orang banyak. Ia pun menceritakan kisahnya saat mendapat pekerjaan di daerah terpencil. Saat itu dirinya merasa was-was lantaran tak jarang jika manggung di daerah terpencil, itu sangat rawan adanya keributan dan kekerasan. Namun, kata Aura, kembali lagi bagaimana ia bisa membawa diri salah satunya dengan penampilan yang baik sehingga tak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!